Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wali Kota Medan, Bobi Nasution menjabangi markas DPP Partai Kebangkitan Bangsa PKB di kawasan Menteng, Jakarta untuk mengikuti uji kelayakan dan kepatutan calon gubernur. Kandiran menantu Presiden Joko Widodo ini seolah menjadi sinyal bahwa PKB akan menjadi salah satu partai yang mengusung Bobi untuk maju di Pilgub Sumatera Utara. Usai satu setengah jam menjalani ujian, Bobi mengaku mendapat sinyal hijau dari PKB. Tadi pasti nanya tentang apa yang akan dibawakan, ya seperti visi-visi lah ya, visi-visi untuk di Sumatera Utara. Terus tadi berbicara tentang bagaimana membangunnya, adakah kebersamaan atau tidak. Dalam tesnya ya, kalau ujian tadi insya Allah lulus, ujiannya lulus. Nah teman-teman setelah lulus ujian ini kan banyak lagi mungkin ya. Mudah-mudahan lah, mudah-mudahan tentunya yang kita harapkan tadi, yang kita sampaikan ini untuk Sumatera Utara dan juga untuk sama-sama membangun Sumatera Utara bukan hanya dari salah satu sosok, tapi dari keberadaan dari semua partai politik yang ada di sana. Wakil Ketua Umum PKB, Jazilul Fawain menyebut PKB belum secara resmi memberikan surat tugas kepada Bobi. Bobi harus melewati tahapan selanjutnya hingga mendapatkan restu dari Ketua Umum PKB, Muhaymin Iskandar. Tahapan selanjutnya menunggu nanti dirapatkan oleh Dispelgada, sekaligus nanti persetujuan dari Ketua Umum. Pak Muhaymin, jadi surat keputusannya nanti dari Pak Muhaymin Iskandar. Sebab masih ada calon-calon yang lain, Pak Edi Rahmayadi juga ikut daftar di Sumut. Saya dengar Pak Ijek, bukan Pak Ijek, ada siapa lagi. Yang jelas dua nama itulah. PKB menyebut ada tujuh pendaftar yang mengikuti uji kepatutan dan juga kelayakan sebagai bakal calon gubernur Sumatera Utara, termasuk petahana Edi Rahmayadi. Dari Jakarta, Celia Alexandra, Andi Isworo, TV One mengabarkan. Partai Solidaritas Indonesia PSI resmi mendukung pasangan Kofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak untuk maju di Pilgub Jawa Timur 2024. Dengan bergabungnya PSI, Dua Petahana, Kofifah, dan Emil kini sudah menerima dukungan dari lima partai. Partai Solidaritas Indonesia PSI resmi mendukung pasangan Kofifah Indar Parawansa dan Emil Elestianto Dardak untuk maju dalam kontestasi Pilgada Jawa Timur 2024. Surat rekomendasi dukungan tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep di Markas PSI di Jakarta. Kaisang berharap Kofifah dan Emil bisa bersinergi melaksanakan program pemerintahan transisi dari Presiden Jokowi Dodo ke Presiden terpilih Prabowo Subianto. PSI memutuskan untuk mengusung pasangan Ibu Kofifah dan Pak Emil sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur 2024-2029. Dan insya Allah saya berharap Ibu Kofifah dan Pak Emil dapat bersinergi untuk program pemerintah pusat yang ditransisikan nanti dari Pak Presiden Jokowi ke Pak Presiden Prabowo sebagai Presiden terpilih nanti di 2024 saya kira. Nggak ada sama sekali, nggak ada maher atau apapun itu paling biaya yang dikeluarkan oleh Ibu Kofifah dan Pak Emil itu tiket pesawat. Dengan bergabungnya PSI, duet petahana Kofifah dan Emil kini sudah menerima dukungan dari lima partai. Sebelumnya Partai Demokrat, Golkar, Perindo dan Partai Amanat Nasional PAN juga telah memberikan surat rekomendasi serupa. Dukungan terhadap Kofifah dan Pak Emil juga diperkirakan bertambah dari Partai Gerindra yang sebelumnya juga telah memberi sinyal untuk ikut bergabung dalam koalisi Pilgub Jawa Timur. Politikus Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad, pegaku bahwa partainya sedang melakukan cek ombak atau Testing the Water memasangkan Budi Jiwandono dengan Kaisang Pangarap di Pilkada 2024. Hal tersebut diungkapkan pemirsa menyusul beredarnya poster pasangan Budi Jiwandono dengan Kaisang Pangarap untuk Pilgub Jakarta. Belum lama ini muncul sebuah poster di media sosial mengenai keponakan Prabowo Subianto Budi Jiwandono yang berpasangan dengan Putra Bungsu Presiden Jokowi Dodo untuk pemilihan Gubernur Jakarta. Bahkan poster tersebut diposting di media sosial Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad. Sufmi Dasko mengaku memposting pasangan Budi Jiwandono dan Kaisang Pangarap di media sosialnya sebagai sebuah upaya untuk melakukan cek situasi atau Test the Water. Menurutnya banyak sekali aspirasi warga untuk Pilkada di Jakarta. Jadi kan untuk Pilkada DKI ini memang banyak aspirasi-aspirasi. Jadi kalau saya kemudian disampaikan oleh kawan-kawan atau kader misalnya usulannya pasangan ini misalnya katakanlah Budi sama Raffi. Saya kemudian meng-upload untuk Test Water. Termasuk juga dengan Mas Budi sama Kaisang. Mas Kaisang kemarin juga begitu. Nah tapi dalam perkembangannya memang Mas Budi Jiwandono itu kemudian sudah ngomong ke kami, ke kita-kita termasuk Pak Prabowo bahwa ingin fokus di parlemen itu saja. Saat ini Partai Gerindra masih melakukan pertimbangan dari kader internal yang akan diusung di Pilkada Jakarta. Dari Jakarta, Tim TV One mengabarkan. Pemirsa sejumlah partai politik semakin kencar mendukung keluarga Presiden Jokowi Dodo untuk maju dalam pemilihan kepala daerah. Informasinya kami hadirkan. Usai jodoh berikut tetap bersama kami di Kabar Pilkada. Pemirsa Presiden Jokowi Dodo melarang Putra Bungsunya Kaisang Pangarap untuk maju di pemilihan Gubernur Jakarta 2024. Hal tersebut diungkap oleh Ketua Umum Partai Ahmadat Nasional Zulkifli Hasan. Ketua Umum Partai Ahmadat Nasional atau PAN, Zulkifli Hasan mengungkap ucapan Presiden Jokowi Dodo mengenai pencalonan Kaisang Pangarap di pemilihan Gubernur Jakarta tahun ini. Zulkifli Hasan berucap bahwa ia sempat menanyakan kepada Presiden Jokowi agar Kaisang maju di Pilkada Jakarta. Lantaran, sudah punya peluang maju di Pilkada Jakarta setelah ada putusan Mahkamah Agung terkait batas usia kepala daerah. Namun, Presiden Jokowi Dodo tetap belum memberikan izin. Tadi saya tanya sama Bapak, barusan habis rapat. Pak, bagaimana kalau Kaisang maju Gubernur Jakarta? Waduh, jangan Pak Zul. Itu jawaban Pak Jokowi ya? Iya, Pak Jokowi tadi. Kaisang kan anak muda, saya malah udah pernah mengusulkan dulu. Dia bilang, Pak kan saya pernah mengusulkan Pak dulu, 6 bulan, eh bukan 6 bulan, setahun. Bagaimana Pak kalau Jakarta anak muda aja sebenarnya. Kaisang setahun yang lalu kalau gak salah. Ya kan? Dan waktu itu memang, karena masih lama waktu itu ya. Yang muda-muda Pak, Kaisang sama Zita misalnya, saya bilang begitu. Waktu itu, gak bisa Pak Jokowi kan anu, Kaisang. Udahlah biar itu dulu, kira-kira gitu. Sekarang udah bisa Pak, tadi saya bilang. Gak bisa Pak. Iya tuh siapa yang anu, katanya gitu. Yang apa itu, yang gugat gitu ya. Sekarang udah boleh Pak, yang gugat. Jangan Pak Jokowi, kira-kira gitu. Sebelumnya, Partai Emanat Nasional juga pernah mengusulkan Kaisang Pangarap selaku anak muda, dicalonkan di pemilihan Gubernur Jakarta. Dari Jakarta, Tim TV One mengabarkan. Sejumlah partai politik semakin gencar, mendukung keluarga Presiden Jokowi Dodo untuk maju dalam pemilihan kepala daerah. Putra Bungsu Presiden, Kaisang Pangarap, Menantu Presiden Bobina Sution dan Erina Budono, kini mulai jadi incaran parpol untuk bertarung dalam kontestasi pilkada. Apakah dukungan partai kepada keluarga Jokowi ini murni strategi politik? Dinamika politik menjelang pemilihan kepala daerah November mendatang kian gencar terasa. Dari sederet figur bakal calon, ada tiga nama yang mencuri perhatian publik lantaran masih berada dalam lingkar keluarga Presiden Jokowi Dodo. Setelah sukses mengantarkan putra sulungnya Gibran Raka Bungi Ngeraka menjadi wakil Presiden terpilih, Kaisang Pangarap, Bobina Sution dan Erina Budono juga tengah dipersiapkan untuk ikut bertarung di pilkada. Nama menantu Presiden Bobina Sution dikadang-kadang bakal maju dalam pemilihan gubernur Sumatera Utara. Wali kota Medan itu bahkan sudah mengikuti serangkaian proses politik untuk mengikuti kontestasi di pilkada mendatang. Terbaru, nama putra Bungsu Presiden Jokowi Kaisang Pangarap juga tengah dilirik banyak partai untuk maju di pilkada. Ketua Umum PSI itu bahkan tiba-tiba disebut masuk dalam bursa pilkada Jakarta. Langkah politik Kaisang yang sempat terbentur masalah usia itu pun kini tak menjadi persoalan setelah putusan Mahkamah Agung. Sementara istri Kaisang Erina Budono sebelumnya juga santar terdengar akan maju menjadi bakal calon Bupati Suleman. Meski akan mengakhiri jabatannya pada Oktober 2024 mendatang, nama Jokowi dikancah politik tampaknya masih sangat diperhitungkan. Maka tidak mengherankan jika nama tiga terah Jokowi kerap menjadi incaran partai politik. Sejumlah partai politik pun tak sungkan meminang keluarga Jokowi untuk ikut berkontestasi menjadi kepala daerah. Apalagi bagi partai yang memiliki sifat oportunis dan pragmatis, kini lebih cenderung mendukung calon yang berpeluang menang. Terlepas dari anggapan bahwa cawe-cawe Jokowi di pemilu lalu menjadi citra negatif, ex-wali koto sole itu pun tetap menjadi magnet politik yang menawan. Bagi partai politik, magnet Jokowi adalah jalan terselubung untuk memenangkan pilkada. Pertanyaan besarnya, apakah dukungan partai ini kepada keluarga Jokowi murni strategi politik atau justru bentuk kamuflase untuk melanggengkan dinasti politik? Tim TV One mengabarkan Partai Gerindra menyatakan mendukung Ridwan Kamil untuk maju sebagai calon gubernur Jakarta. Dukungan ini disampaikan langsung oleh Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad. Selain dari Gerindra, pemirsa nama Ridwan Kamil sebelumnya juga sudah mendapatkan restu dari Partai Golkar. Artinya, Partai Gerindra dan Golkar akan bersama-sama mengusung mantan gubernur Jawa Barat itu untuk maju di pilkada DKI Jakarta ataupun di pilkada Jakarta mendatang. Itu sudah Gerindra putuskan dan diberikan rekomendasi untuk maju di pilkada DKI. Saya rasa sementara akan, saya rasa bukan ya, bukan berbeda, tetapi pasti akan sama bahwa Ridwan Kamil akan direkomendasi maju di DKI Jakarta. Oh berarti Gerindra akan mengusung RK di Jakarta ya Bang? dengan kadar internal Gerindra atau bagaimana? Ya, kira-kira begitulah. Pemirsa, kabar pilkada masih akan kembali sejadah berikut, tetaplah bersama kami. Ketua DPP PDI Perjuangan, Puan Maharani menyatakan mantan gubernur Jakarta Anies Baswedan adalah sosok yang menarik untuk diusung PDIP pada pilkada Jakarta 2024. Nama Anies juga sempat menjadi kandidat yang masuk dalam radar Partai Kebangkitan Bangsa PKP. Ketua DPP PDI Perjuangan, Puan Maharani menyebut bahwa mantan gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan adalah sosok menarik untuk diusung pada pemilihan kepala daerah Jakarta 2024 mendatang. Puan juga menegaskan saat ini PDIP tengah mempertimbangkan sosok Anies untuk dicalonkan sebagai calon gubernur Jakarta. Namun saat ini PDI Perjuangan harus realistis melihat situasi dan mendengarkan masukan dari masyarakat banyak. Kita partai politik khususnya PDI Perjuangan siap bekerja sama dengan siapapun khususnya setelah melihat peta lapangannya seperti apa. Tapi kalau di Jakarta? Ya harus realistis bagaimana melihat situasi di lapangan karena setiap daerah itu wilayahnya itu berbeda-beda ini kira-kira peluangnya ada di wilayah mana. Nama Anies juga sempat menjadi kandidat yang masuk dalam radar Partai Kebangkitan Bangsa PKB. PKB mengakui masih menjalin komunikasi dengan Anies soal kemungkinan akan diusung di Pilkada Jakarta. Pak Anies masih elektorannya masih tinggi kan? Ya nanti ikuti apa yang menjadi arah di sepulgara. Ya daftar di DKI nanti dipanggil di DPP. Sepanjang ini baru tingkat wacana pandangan orang per orang belum sampai pada keputusan karena keputusan itu banyak hal selain dari elektoral, visi, komitmen termasuk jaminan untuk menang. Konsolidasi part-time jelang Pilkada saat ini memang terus berjalan baik PDIP maupun PKB saat ini menyatakan siap bekerjasama dengan semua partai politik pada pemilihan kepala daerah Jakarta 2024. Dari Jakarta, Leo Chandra, Taufik TV One mengabarkan. Informasi tadi menjadi informasi penutup kita pemirsa dalam kabar Pilkada kali ini. Saya Tisanofendi undur diri. Terima kasih. Selamat sore dan sampai jumpa.